Coba sayang kamu belajar, duduk sebanyak karya situ. Boleh, boleh. Boleh gak karya? Eh, gak boleh. Eh, di mini gue. Bukan panggu-panggu aja lu. Iya, kalau boleh. Kalau gue boleh. Poneka di rumah apa, Gi? Oh, gini. Gak apa, gini-gininya nih? Yaudah, nih, gak apa-apa nih. Gini, gini, gini. Gak apa, gini. Terus, terus ngomong. Jadi, misalnya kamu. Eh, apaan tuh? Gak apa-apa, kamu disini aja. Saya jangan takut. Kan kamu mau pengen punya anak perempuan. Coba, coba, coba. Coba, 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 coba. Halo, Susan. Halo, Kak Kiki. Oh, bisa. Susan, sukanya makan apa? Aku sukanya makan pizza. Pizzanya, pizza isi apa? Isinya tempe. Kok tempe? Pizza mana ada isinya tempe sih, Susan? Oh, gak ada ya? Enggak. Yaudah, kalau gitu, combro. Combro. Coba, kalau aku yang ngomong ya. Iya, coba kamu jadi Susan. Coba kamu ajak ngomong. Ya, Susan, udah makan belum? Belum, aku lapar. Susan. Aku lagi diet. Susan lagi. Gak bisa ngomong makan apa-apa. Susan lagi ngeden ya? Susan. Susan. Aku lapar banget deh. Gak bisa emang. Enggak bisa. Enggak bagus. Ngomongin kayak murid lu. Pake lem ya lengket banget. Iya. Tapi kan harus gitu kan karena kita berdua. Kalau ventriloquist itu. Apa namanya? Ventriloquist. Apa itu? Kalau ventriloquist itu ini. Mulutnya sebisa mungkin. Gak keluar. Gak gerak. Tidak bergerak. Jadi kan kalau berdua gak ketahun gitu. Tapi kalau apa petir boleh. Iya, iya, iya. Iya, tau ini kok gitu. Iya, apa-apa lagi. Oh, siapa. Tapi kalau kayak gitu perlu belajar yang cukup lumayan lama tau gak sih, Mbak? Jelas, jelas. Bertahun-tahun pasti. Oh, Mbak. Belajar bertahun-tahun. Karena kan itu kan hanya teknis. Teknis berbicara aja supaya ini ya, apa, move less lips gitu ya. Tapi kalau karakternya, oh itu yang paling menentukan. Iya, bener. Karakternya itu yang paling menentukan. Karakternya itu susto. Oh, iya, jelas. Wih, ini loh. Jawa, Surabaya ini. Iya, jelas, Mbak. Atau sampai ketahuan. Kalau bahasa Jawa bisa gak? Ya, iso. Aku kan mau ke Jawa. Susan, bahasa Jawa coba ngomong sama aku. Ayo, ayo. Ngomong apa, loh? Iya, kabarnya, Susan. Aku hati-hati, woy. Oh, jauh mana Raiso? Raiso atau aku gak iso. Iya, iso dia. Kamu ngomong bahasa sudah dia, bahasa Jawa. Susan, kumaha, damang. Oh, iya, damang. Dia gak ngerti. Tapi anak-anak jaman sekarang masih kenal Susan gak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, nak. Kalau jaman gue dulu. Kalau bilang Susan tuh seneng banget. Terus gue berpikir tuh, Susan kok bisa ngomong boneka gitu. Aku ada lagunya yang apa? Kodok ngorek, kodok ngorek. Ada kodok. Oh, iya, salah. Ada kodok. Gue ngarah sendiri ya, harapin. Gak, gak, kalau itu emang lagu tradisional. Tapi ada juga kan? Lagu lama, lagu. Ada kodok, tekoek, tekoek. Di pinggir kali, tekoek, tekoek. Mencari istri. Mencari makan. Kodok mana yang cari istri? Itu buaya yang cari istri. Itu mah buaya. Buaya.